Tapi tetap tugas produser adalah mengarahkan dan juga mengerem Supaya si musisi ini gak kebablasan cuy idealisnya Hai guys, balik lagi bareng gue Ageng di JM Scope Pada episode kali ini gue akan berbagi ke kalian tentang bagaimana cara dan juga tahapan Dalam proses pembuatan lagu ya Dari awal lagu itu cuma lu bayang-bayangin Sampai akhirnya lagu itu bisa dipublish dan bisa kita nikmati di seluruh dunia Karena lagu itu gak kayak lampu ala din coy Yang tau-tau langsung ada, nongol ya Semuanya pasti ada tahapan Mau tau tahapannya bagaimana dan apa aja? Untuk menjawab pertanyaan itu Pada episode kali ini gue sudah mewawancarai seorang musisi Dia adalah Bernard dari band Geisha Siapa sih yang gak tau Geisha ya Lagu-lagu Geisha tuh udah gak asing lagi cuy di telinga para penikmat musik Indonesia ya Contohnya ada Lumpuhkan Ingatanku Tak Akan Pernah Ada Kering Air Mataku Dan lain-lain Menurut dia, tahapan dalam pembuatan lagu itu yang pertama adalah Tentukan jenis musik Semua karya itu bisa tercipta Pasti awalnya karena adanya sebuah inspirasi Kalo kita ngomonginnya lagu ya Mungkin inspirasi pertama adalah Ada sebuah nada yang terngiang-ngiang di kepala lu Atau bentuk lain dari inspirasi adalah Mungkin ada sebuah kisah Entah itu dari lu pribadi atau dari orang lain Yang lu tuh menganggap kayak Anjrit ini wajib nih dijadiin sebuah lagu Terus kalo udah kebayang Biasanya kita harus ngambil alat musik ya Contohnya itu ada gitar atau piano Nah lu genjreng-genjreng lu cari nadanya Tapi jangan juga lupa lu rekam Ngerekamnya bebas ya Bisa pake handphone atau audio recorder Banyak lah medianya Nah kalo lu udah mendapatkan inspirasi Lu wajib menentukan jenis lagunya Untuk lebih lengkapnya Bernard akan menjelaskan di video ini Sebenernya kalo di dalam bahasa musisi Atau kita bicara soal anak band ya Di saat kita mau punya karya kan Kita pasti harus punya niatnya dulu nih Mau musiknya itu dulu Mau jenis musiknya apa Maunya seperti apa Mau pop kah Atau mau musik kayak indie Itu kan selera sebenernya Tapi untuk proses kita punya lagu ini Harus punya visi dulu Dan maunya lagu ini tuh Outputnya seperti apa gitu Terus Kadang kita kan Kalo sebagai anak band Ada lima kepala nih Pasti ada salah satu yang pencipta lagu Nah si pencipta lagu ini Yang biasanya punya talent Untuk bisa bikin lagu karakter Yang dia ciptakan kan Nah biasanya Itu tuh kita rumbuk bareng dulu Lagunya pasti udah jadi Dia bikin dulu Biasanya kalo kita untuk menjadi lagu itu menjadi utuh Memang ada prosesnya gitu Karena kita si pencipta Mungkin kalo di band Kalo di Geisha Si Robby yang ciptain lagu Pasti dia punya Tau dulu karakter vokalisnya seperti apa gitu Contoh kayak dia bikin lagu pop Nah dia harus tau dulu Popnya seperti apa yang cocok Dinyanyikan sama vokalis gitu Jadi kalo menurut aku Proses yang penting itu adalah Lagunya jadi dulu Niatnya dulu Mau Apa Aliran atau Jenis lagunya Mau seperti apa Dan harus tau Output lagunya nanti Seperti apa gitu Kalo menurut aku ya Setelah lo mendapatkan inspirasi Kemudian lo sudah menentukan Jenis lagunya Tahapan berikutnya adalah Lo wajib menentukan Tema lagunya Jadi setelah kebayang nadanya kayak apa Dan lo udah rekam Nah lo wajib kayak Mengoret-oret ya Dan menentukan Ini tema lagunya apa ya Apakah temanya Romance Apakah temanya Adventure Bebas Kenapa lo harus menentukan tema Tema itu gunanya untuk mengeker Kemana arah lagu yang lo buat Termasuk Musik yang lo buat itu Harusnya digarapnya kayak gimana Setelah tema lagu lo tentukan Langkah berikutnya Atau tahapan berikutnya adalah Lo harus mengadakan workshop Nah workshop disini yang gue maksud adalah Kalo kita ngomonginnya band Biasanya Workshop itu tujuannya adalah untuk Mengumpulkan seluruh para personil band Yang tujuannya adalah untuk Mematangkan Lagu yang Apa ya Yang kategorinya masih mentah Sebelumnya Nah di dalam workshop itu Biasanya mereka berdiskusi Dan juga saling memberi masukan Tentang apa aja sih Yang sebenernya bisa membuat lagu ini Supaya enak dinikmati Atau didengar Diskusinya biasanya hal apa aja Macem-macem Yang pertama itu Adanya perombakan aransemen Yang kedua itu ada Perubahan lirik Biasanya Yang ketiga Penentuan judul Yang keempat nih Ini yang paling Lumayan panjang Diskusinya ya Karena setiap personil Pasti punya referensi masing-masing Misalkan Gitarsnya referensinya Lagu rock Kemudian Basisnya Referensinya Musik jazz gitu ya Biasanya tuh pada Agak debat ya Sedikit Eh gue mau sound gitarnya Agak berat dong Eh gue mau isian bassnya Agak jazy gini Gimana ya Agak groovy gini Gimana ya Nah hal-hal kayak gitu Sudah lumrah terjadi Di dalam sebuah workshop Nah sekarang coba Kita tanya Ke Bernard ya Bagaimana proses workshop Yang biasa dia lakukan Bersama Geisha Ini dia videonya Jadi ada namanya Workshop kan Jadi Biasanya Kalau pencipta lagu Bikin dulu lagunya Bikin tema Nanti kita Nanti biasanya Kita Langsung Jadwalin Untuk masuk studio Kita langsung workshop Karena workshop itu Kita spesial kan Untuk membahas Atau Ngerombak Tema lagu ini Mau dibikin lagunya Seperti apa Biasanya Si pencipta lagu Tema lagunya Udah ada Liriknya udah ada Kadang dia akan Ngasih masukan dulu Minta masukan dulu Ke player yang lain Sekiranya Kalau di rest ini Aku bikin catat-catat Seperti ini Menurut kalian Relate gak Gitu Biasanya kita Kalau baca dulu Jadi dia share dulu Lirik lagunya Kita baca Wah udah oke Jadi menurut kita udah oke Baru kita proses ke Musik Biasanya gitu Tapi Sebelumnya Pas saat workshop itu Baru kita Bongkar tuh Semua Ini Nah ternyata Rest ini Enaknya dijadiin Bagusnya dijadiin Bridge dulu ya Sebelum masuk ke Rest yang Intinya gitu Jadi Macem-macem Kita rombak Songnya Bagusnya Masuknya disini Jadi lirik-lirik itu Sangat membantu Untuk mendapatin Nyawa lagu tersebut Sebenarnya Oke Tahapan berikutnya adalah Mengenal produser Nah sebelumnya Gue akan memberitahu ke kalian Kalau ya Ini tahapan yang bener adalah Ketika lo udah punya Mentahan Terus Masuk ke tahapan berikutnya Yaitu proses rekanan Sebetulnya disitu Ada satu orang Yang bertanggung jawab Menjadi pengarah lagu Yang bakal lo rekam Dan orang tersebut Yang biasa kita kenal Dengan istilah Produser By the way Apa sih Sebetulnya tugas produser itu Tugas produser Di dalam sebuah produksian Atau penciptan lagu Atau musik Yang pertama adalah Mengembangkan arah lagu Yang kedua adalah Menjadi fasilitator Antara pihak musisi Dan juga pasar Jadi Kita bisa artikan Kurang lebih Produser ini Tugasnya adalah Untuk mengerem ya Kalau si musisi Minta yang aneh-aneh Kemudian yang ketiga Produser ini Bertanggung jawab Atas sound Yang keluar dari Lagu yang diciptakan Sebetulnya sih Kalau kita ngomonginya Tentang sound Efek gitar Atau tentang Isian-isian Nada di musiknya Itu sebetulnya Hak si musisi Tapi tetap Tugas produser adalah Mengarahkan Dan juga mengerem Supaya si musisi ini Gak kebablasan Cuy idealisnya Nah kalau dari Sisi musisi Atau anak band Mereka biasanya Punya kriteria juga Dalam memilih Seorang produser Kemudian kriterianya Apa aja sih Biasanya Untuk menjawab Pertanyaan itu Gue sudah Mewawancara Fare Lila Tentang Biasanya apa aja sih Kriteria seorang produser Yang mereka butuhkan Menurut Fare Syarat atau kriteria pertama Adalah seorang produser ini Asalnya harus Dari orang yang mereka Sudah kenal Artinya Kalau lo kerja bareng Dengan orang yang sudah Lo kenal Itu akan mengurangi Perasaan kaku Kemudian yang kedua Adalah kriteria produser Menurut Fare Lila Yang baik adalah Dia harus mengerti Tentang perkembangan Teknologi sound Atau audio Karena Seorang produser ini Kalau dia ngerti Dia bisa ngasih Masukan-masukan Eh coy Lo kayaknya Tepatnya harusnya Begini deh Udah gak zaman Itu pake Begitu-begitu Kemudian kriteria Yang ketiga Adalah Secara personality Dia harus asik Walaupun kedengeran Sepele ya Tapi sebetulnya Kepribadian yang asik ini Bisa menjadi salah satu kunci Cuy Karena kalau lo punya Produser yang Pribadinya asik Mood di dalam studio rekaman Juga pasti Akan tetep asik Kayak TPI Jadi setelah lo berhasil Menemukan Seorang produser Yang tepat Menurut lo Adalah siapa Langkah berikutnya adalah Lo harus masuk Kedalam studio rekaman Atau recording Nah disaat Lo datang Ke studio rekaman ini Harusnya lo sudah Membawa Tema musik Atau tema lagu Yang akan lo rekam Biasanya yang terjadi Di studio rekaman Adalah yang pertama Lo akan Berdiskusi Dengan produser Jadi disini Lo sebagai musisi Akan bertanya ke produser Kayak Pak produser Ini gue punya musik Begini Konsepnya Menurut lo bagaimana Kurang lebih kayak gitu Nah Yang kedua adalah Produser biasanya Setelah mendengarkan Penjelasan dari lo Tentang lagu Yang lo punya Dia akan Menambahkan Bumbu-bumbu Atau ide-ide Kayaknya yang tepat nih Harusnya ditambahin ini Kayak setelah itu Ini harusnya Masuknya kesini Setelah otak-atik Tentang aransemen Dan juga Instrumen Biasanya Produser Akan mengotak-atik Lirik Setelah diotak-atik Itu lirik Langkah berikutnya Adalah mengatur Tempo lagu Yang tepat Kayak gimana Nah kalau udah mau rekaman Pertanyaan berikutnya adalah Instrumen apa Yang akan direkam duluan Menurut Bernard Geis Sebetulnya gak ada perbedaan Antara solois Dan juga band Dalam proses rekaman Biasanya instrumen yang pertama Direkam itu adalah Drum Kedua Bass Ketiga Gitar Keempat Kalau lu pake piano Yang direkam Berikutnya adalah piano Yang kelima Instrumen-instrumen tambahan Kayak biola Seksofon Dan sebagainya Nah kita dengerin dulu nih Penjelasan Bernard Biasanya kalau pencipta lagu Robi Contohnya gini Aku punya lagu nih Nah lagunya temanya seperti ini Tapi aku pengen referensi musiknya Seperti ini Contoh kayak Kita bisa Kita bilang kayak Edel lah contohnya gitu Pengen Notasi Cara nyanyinya Seperti ini Terus aransemennya Seringat ini gitu Biasanya kita udah Bahas referensinya Baru kita nanti Baru kita aransemen lagi nih Lebih versi kitanya gitu Senyamannya kita Seperti apa Nanti Setelah itu Baru Baru tuh biasanya Ke vokal tuh Finishingnya Nanti vokalnya Karena kalau kita Geisha gimana Supaya musiknya dulu dapat Baru vokalnya Bisa ngikutin musiknya gitu Nah treatmentnya beda-beda tuh biasanya Kalau dulu Momo Momo dulu yang nyanyi Gitar kopong Nyanyi dulu Tanpa musik Instrumen musik semuanya Baru kita Ngebayangin Nanti musiknya seperti ini Nah kalau Regina Kita bikin musik dulu semuanya Baru dia Ngikutin nanti Ritmanya dimana Notasinya yang enak dimana Seperti itu sih Biasanya Kalau kita Terus kendala Atau hambatan Apa aja sih Biasanya Yang kalian alami Ya Kalau kalian melakukan Proses recording Jadi setiap musisi tuh Beda-beda cuy Kualitas Recording sessionnya Ada yang Kalau lo Mau rekaman satu lagu Biasanya kelarnya satu hari Ada juga yang dua hari Bahkan ada yang bisa menghabiskan waktu Sampai berminggu-minggu Nah faktor apa aja sih Yang menyebabkan hal itu Ya sebetulnya banyak sih ya Ini kalau boleh gue rangkum Yang pertama itu adalah Faktor mood Jadi dari pengalaman Bernard Geisha nih Selama dia Berkarir di dunia musik Ya di industri musik Menurut dia yang Paling sering menjadi hambatan Itu adalah Mood ya Entah dari produser Terlebih lagi Dari vokalis Nah disini biasanya Kalau si vokalis moodnya Udah jelek Tugasnya seorang produser Adalah ngajak ngobrol Gimana caranya Supaya moodnya si vokalis ini Balik lagi Menjadi bagus Kemudian hambatan kedua Ketika Kita sedang di dalam Proses rekaman Adalah Masalah teknis Biasanya nih ya Masalah teknis tuh Adalah mati lampu Ya lagi Rekaman tiba-tiba Mati listrik Kemudian Masalah kedua adalah Komputer ngeheng Biasanya Tapi untungnya Jaman udah canggih Jadi setiap komputer Kalo udah ngeheng Biasanya Auto save ya Udah auto kesimpan Oke Kalo rekaman udah selesai Langkah berikutnya Apa sih yang harus lo lakukan? Ya bener Jawabannya adalah Mixing Soteng gitu gue Mixing itu adalah Menyatukan track Dan juga instrumen-instrumen Yang sudah direkam Tujuannya supaya Masing-masing bunyi itu Terdengar seimbang Jadi gak bakal ada tuh Salah satu instrumen Yang terdengar lebih dominan Dibanding instrumen lain Setelah mixing Ada mastering Mastering ini Bahasa simpelnya Adalah penyempurnaan Kalo ada yang kelewatan Di proses mixing Biasanya produser Akan menyempurnakan Hal-hal yang terlewat tadi Itu di proses mastering Setelah proses rekaman Ada mixing Ada mastering Lagu udah jadi Udah sempurna Langkah berikutnya adalah Lo harus membuat Artwork Disini lo jangan sampe Salah kaprah ya Kalo misalkan Artwork tuh Di jaman digital Ini udah gak penting Lo salah kalo lo berpikir kayak gitu Justru Artwork ini masih memainkan Hal atau peran Yang cukup signifikan Cuy Ketika lo memenjual Atau mempromosikan musik Yang sudah lo buat Di dalam proses pembuatan Artwork Biasanya Musisi atau band Itu akan Meng-hire Seorang seniman Yang dianggap tepat Kayaknya nih Orang tepat nih Untuk ngerjain Artwork album gua Menyelam sih sebenernya Gua ngerasanya tuh Perlu menyelam Ke dalam cerita tersebut Gimana caranya kita Sebagai produser Yang membuat musiknya Arranger Bisa merasakan Perasaannya bener-bener Dari cerita lagu tersebut Dan dari situ Bisa banget di convert Kedalam sebuah Progression chord Atau mungkin Melodi nyanyinya Sesuai atau enggak Dengan perasaan Dari cerita tersebut Karena emang Salah satu yang Sangat-sangat berpengaruh banget Dalam membuat Sebuah perasaan Dalam musik Itu adalah Progression chord Dan melodinya Tapi disamping itu semua Juga ada Cara menyanyinya Seperti apa Instrumentasi yang dipilih Itu seperti apa Beatnya itu kayak gimana Ambience itu Seperti apa itu juga Tapi Satu yang paling berpengaruh itu Dalam color dan rasa Adalah Progression chord Dan melody Kalau menurut gue Wow Ini prosesnya tuh Enggak selalu sama sih Sebenarnya Gue ngerasa kayak Semuanya tuh tergantung Mood dan feeling Balik lagi Karena Ya musik itu Menurut gue Abstrak Gak bisa ditebak Kadang-kadang Kalau misalkan mood kita Lagi bagus Kita bisa mulai dari Apa dulu Dari drums dulu mungkin Atau mungkin Mood kita itu lagi Ke Ke arah yang berbeda lagi Kita bisa mulai dari Progression chord yang dibikin Atau mungkin Ambience Atau mungkin Ada juga yang Bikin dari chorus dulu Gak harus dari intro Jadi Gak akan selalu sama sih Gue ngerasanya Berbeda-beda Tergantung mood dan feeling Setiap harinya itu Seperti apa Balik lagi Ini Kalau buat gue semua itu tuh Based on feeling dan mood Gue pernah Nyelesain satu lagu itu Dalam satu hari Selesai total semuanya Sampai ke mixingnya Di luar mastering Dan Hasilnya tuh puas gitu Karena Gue akan selalu nyoba Dengerin besoknya lagi Besoknya lagi Gue dengerin berulang kali Dan ternyata Oh udah oke Udah oke Berarti hari itu tuh Mood dan feelingnya tuh Memang lagi Above 100% Maybe Tapi ada juga yang Memang gue gak dapet mood Di lagunya Atau Feelingnya itu Masih belum dapet juga Di lagunya itu Bisa Bertahun-tahun Mungkin juga gak selesai gitu Atau mungkin gue kayak Oke just forget it Just Move to another song Maybe Jadi based on feeling Dan gak akan bisa ditebak Berapa lama Waktu yang bisa kita Habiskan Buat bikin satu lagu Kalau proses mastering Sudah selesai Pasti yang lebih dibahas tuh Teknis Secara Mixing Dan secara Masteringnya Audionya tuh Seperti apa Apakah Ngerasa Instrument Sebuah instrument itu Kurang naik Atau mungkin kayak Vocalnya kurang gimana Balancing antara vocal Dan semua Instrument itu Seperti apa Lebih ke teknis Audionya sih Tapi kalau misalkan Soul arrangement Itu seharusnya Sudah selesai Sebelum masuk Ke tahap mixing Dan mastering So ya That's it Nah penjelasan dari Devin Menurut gue udah cukup Jelas dan detail ya Kita bisa tau Bagaimana sebuah proses lagu itu Diciptakan Direkam Kemudian dinyanyikan Kemudian kalau lagu udah jadi Artwork udah jadi Langkah berikutnya apa Masa itu lagu sama artwork Mau didiemin Ya kagak lah Untuk musisi jaman sekarang Di jaman digital ini Biasanya Mereka mengupload Karya mereka Di Juk Spotify iTunes Dan juga media-media Digital streaming lainnya Untuk mengupload lagu Ke digital streaming itu Kagak susah Dan juga kagak mahal Cuy Lu cukup membayar Kurang lebih 75.000 Sampai 100.000 Rupiah Lu udah bisa upload Ke digital Ke aplikasi digital streaming Dan lagu lu Akan bisa didengar Oleh seluruh penduduk Bumi ini Cara uploadnya gimana Gampang banget Lu cukup menyerahkan Ukuran file Dan juga artwork Yang asli Ke pihak Aggregator Dan juga Jangan lupa Kasih nomor rekening Kenapa gue bilang Jangan lupa kasih nomor rekening Karena semakin sering Lagu lu diputar Ya di aplikasi Digital streaming Semakin banyak Ya pundi-pundi Rupiah yang akan Mengalir Ke rekening bank lu Langkah berikutnya Ketika lu sudah meng-upload Karya lu Di platform digital streaming Adalah Biasanya Ya Para musisi ini Akan membuat video klip Karena kalau kita Ngomonginnya karya musik Kurang afdol cuy Kalau gak ada Video klipnya Video klip disini Perannya tuh Bukan cuma Untuk sebagai Salah satu Cara promosi ya Video klip justru Bisa menambah Kesan Atau Menambah Nyawa Dari lagu yang lu buat Nah tahapan-tahapan Pembuatan video klip Tuh gimana Gampang Karena gue lumayan sering juga Ngebantu temen-temen gue Untuk bikin video klip Temen-temen musisi Biasanya Tahapan pertama Dalam pembuatan Video klip itu Adalah Lu harus punya konsep Konsepnya kayak gimana nih Apakah lu mau konsep Yang berkesinambungan Dengan lagu yang lu buat Atau lu mau So-so Artsi-artsi Gitu ya Itu terserah Tapi sebelum itu Lu harus udah nunjuk cuy Direkturnya siapa nih Kira-kira yang tepat Ketika lu ngobrol Sama director Tentang Oke gue mau konsepnya gini Ntar director akan ngasih ide Oke kayaknya lebih tepat gini ya Nah itu adalah Tahap penyempurnaan ide Biasanya Nah proses penyempurnaan ide ini Tergantung juga Cepat atau lambatnya ya Tergantung si klien Kalau konsep dan ide Udah mateng Biasanya oke Kita udah harus tentuin nih Oke ini lokasi yang tepat nih Dimana Setelah lokasi udah tentuin Oke Ini kira-kira Talentnya siapa nih Yang cocok Kalau itu semua udah berhasil ditentuin Yaudah lu tinggal melakukan Proses syuting Setelah proses syuting selesai Masuk ke proses editing Dan editing selesai Jadi deh video klip lu Simple kan Oke kelebihannya apa sih Kalau lagu lu tuh ada video klipnya Yang pertama adalah Lagu lu bisa jadi ada visualnya Ya jadi orang tau nih Cerita tentang lagu lu tuh Kayak gimana Ya apakah cerita tentang Perselingkuhan Kemudian yang kedua adalah Kalau lu punya video klip Itu bisa memudahkan lu Dalam tahap promosi Lu bisa upload di youtube Lu bisa Minta ke televisi-televisi Untuk memutar video klip lu Yang ketiga adalah Ini bisa menjadi sebuah legacy Untuk si musisi Ya Tapi ada juga resikonya cuy Resiko yang pertama adalah Biasanya nih Lu punya konsep bagus Segala macem Tapi budget lu gak Seimbang sama konsep Atau ide yang lu keluarkan Nah itu biasanya Produser dalam penggarapan Musik video Bakal bingung tuh Ya gimana nih Cari jalan tengahnya Resiko yang kedua Kalau udah sampai terjadi kayak gitu Dan juga penggarapannya Gak maksimal Ya zong hasilnya Jadi hati-hati dalam Memilih director Untuk penggarapan Musik video kalian Nah kita lanjut ya Kalau lagu udah lu rekam Udah Lu bikinin artworknya Video klip juga udah Lu bikin Langkah berikutnya Yang harus lu lakukan Adalah promosi Promosi macem-macem ya Ya jaman sekarang Udah zamannya Media sosial Lu bisa Promosi di Instagram Youtube Twitter Dan sebagainya Jangan cuma upload doang Ya promosi Lu juga harus bikin Press release Jadi media masa tuh Tau Kalau lu punya lagu baru Press release tuh apa sih Cara singkat Press release ini Bisa diartikan sebagai Waro-waro ya Lu waro-waro Ke berbagai media masa Kalau lu punya karya baru Cuy Jadi si media masa ini Bisa Menulis artikel Tentang album Atau lagu yang lu buat Terus bagaimana Cara menulis Press release yang baik Tentunya Lu jangan lupa Unsur 5W plus 1H Gue udah mewawancarai Jurnalis musik dari JPNN Mas Deddyondra namanya ya Do ini hampir tiap hari Dapet press release Nah disini dia sudah Berbagi pengalamannya Tentang bagaimana Membuat Press release Yang baik Dan enak dibaca Menurut dia Bahasanya tuh Harus simple Kalau lu buat press release Ya jangan berbelit-belit Jangan basah-basi Jangan ribet-ribet Yang kedua adalah Harus dilengkapi Dengan gambar Atau foto-foto pendukung Kayak foto profil band Cover album Atau mungkin poster juga ya Kemudian yang ketiga Tulisannya tuh Udah harus siap tayang Karena gak semua media itu Punya waktu Untuk mengedit Ketaipo-taipoan kalian Cuy Jadi marah-marah gue Pokoknya intinya harus Singkat Padat Jelas Straight to the point Ya Supaya media Ngeliatnya juga Hmm Enak nih press release-nya Untuk disebarin Kagak ribet Kagak neko-neko Kagak macem-macem Gitu men Ya Oke itu dia pembahasan gue Di episode kali ini Tentang Tahapan-tahapan Proses Pembuatan lagu ya Dari yang lagunya Cuma berasal dari Inspirasi mungkin Ketika lo Lagi boker Sampai akhirnya Bisa direkam Terus juga Bisa bikin Video klipnya Sampai akhirnya Lo bikin press release Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Seputar Bagaimana Proses rekaman yang baik Dan segala macam Comment di bawah Bantu like juga Dan jangan lupa Untuk subscribe channel Jalur Musik Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax